Pusaka Negeri Taili Jilid 12 Cujang melangkah masuk. Ternyata di dalamnya telah bersiap berpuluh-puluh jago silat berpakaian kuning dengan senjatanya. Tiap tiga langkah seorang baju kuning. Suatu penjagaan yang seketat pagar pedang. Pada saat berjalan melalui mereka, mereka pun mengangkat pedang selaku hormat kepada lelaki tua baju kuning itu. Jelas lelaki tua itu tentu mempunyai kedudukan tinggi. Paling tidak tentu sebagai seorang tongcu. Setelah berpuluh meter menyusuri jalan, tibalah cuci yang di sebuah lapangan yang cukup luas. Sebuah bangunan gedung bertingkat tampak berdiri dengan kokoh. Bangunan itu tentu sudah lama dibangun, bukan didirikan oleh partai tongtian kau. Mereka tentu merebutnya dari lain orang. Tiba di tengah lapangan, lelaki tua itu berseru. Harap tunggu di sini, kakinya terus melangkah ke arah gedung. Cuci yang hentikan langkah. Heh, 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 heh. Huak, huak. Terdengar kekeh tawa seram disusul dengan jeritan ngeri. Cuci yang memandang ke arah suara itu dan seketika darahnya pun mendidih. Pada tepi yang hitam dari lapangan itu, sedang berlangsung suatu penjagalan yang mengidikan bulu Roma. Seorang pemuda dengan dandanan sebagai pelajar, duduk di sebuah kursi. Di depannya terpanjang berpuluh batang tonggak. Setiap tonggak terikat seorang lelaki yang berpakaian compang-camping seperti pengemis. Tua dan muda. Di muka tonggak, tegak sekelompok busu baju kuning mencekal pedang. Pada saat itu sudah ada empat orang pengemis yang kepalanya menggelinding ke tanah. Tanah tergenang darah merah. Tawa kekeh tadi berasal dari mulut pemuda pelajar itu. Jelas yang sedang dijagal itu adalah anak murid dari partai kepang atau pengemis. Pemuda pelajar mengangkat tangan dan berseru, hayo, menerima atau tidak? Seorang pengemis tua, meraung dengan nada ngeri. Tidak bisa. Anak murid keipang lebih suka mati daripada menyerah. Pemuda pelajar itu tertawa dingin lalu menjulur tiga buah jari tangannya. Pedang berkelebat dan jeritan ngeri segera menusuk telinga. Batang kepala tiga orang murid keipang menggelinding lagi ke tanah. Darah menyembur tinggi ke udara. Berhenti cujang menggembur keras dan terus menghampiri. Tunggu terdengar teriakan empat orang busuk pengawal yang melangkah maju dengan membawa pedang. Tetapi cujang tetap payunkan langkah. Ia memandang tajam pada keempat busuk itu. Pemuda pelajar itu masih tetap duduk di kursinya. Dia hanya berpaling dan berseru. Hai, ada apa? Rupanya dia tak tahu akan kedatangan cujang. Dan dengan gunakan gerak langkah gonggong pohwat, dalam dua putaran saja cujang sudah berdiri di muka pemuda pelajar itu. Dipandangnya pemuda pelajar itu dengan tajam. Seorang pemuda yang berumur dua puluhan tahun, berwajah sadis. Serentak pemuda itu pun berbangkit dan menghardik, siapa engkau? Belasan busu yang bertugas melakukan penjagalan itu pun serempak mengepung. Kilau sinar pedang mereka mengerikan sekali. Tetapi cuji yang tenang-tenang saja. Dan engkau siapa cuji yang balas bertanya. Pelajar gemar darah Ki Yang Ki, putra angkat dari ketua cabang partai titik. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Wajahnya meregang dan berseru dengan tersendat. Apakah engkau bukan? Sepatah demi sepatah, cuji yang berkata, Toan Kiam, Jan, Jin. Serentak cahaya muka Ki Yang Ki berubah dan tiba-tiba ia menyurut mundur, menendang kursi sampai terpental. Setombak jauhnya. Juga kawanan busu itu pun pucat lalu mundur beberapa langkah. Andakah yang bernama Toan Kiam, Jan, Jin itu benar? Apa maksud kedatangan Anda kemari menantang adu pedang? Pemuda pelajar itu terkesiap lalu tertawa sinis. Toan Kiam, Jan, Jin, apakah engkau mampu hidup panjang dengan sikapmu yang congkak itu? Sejenak cuji yang mengeliarkan pandang ke arah anak murid Ki Pang yang diikat pada tonggak. Apakah Anda gemar membunuh orang serunya? Itu bukan urusanmu. Tanda petik. Lepaskan mereka. Heh, 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 dengan dasar apa Anda memberi perintah begitu? Pedang kutung. Bagus. Hari ini Anda beruntung bertemu dengan leluhur dari orang yang bersenjata pedang. Lepaskan mereka tidak bisa. Namun cuji yang tak menghiraukan dengan langkah yang terpincang-pincang dia menghampiri ke tempat tonggak itu. Sekonyong-konyong setiup hujan pedang segera menghambur ke arahnya. Setiap busu itu merupakan jago. Pedang kelas satu. Mereka berjumlah belasan orang. Sudah tentu perbawanya luar biasa dasyatnya. Sepasang tangan cuji yang pun serempak bergerak. Segulung angin pukulan yang sedasyat badai segera berhamburan memekikan telinga. Jeritan ngeri dan teriak tertahan, disusul dengan sosok tubuh yang mencelat keempat penjuru segera tampak. Tiga dari kawanan busu itu mencelat ke udara dan melayang sampai tiga tombak jauhnya nyawanya pun putus seketika. Melihat itu wajah tiangki berobah merah padam. Matanya memancarkan sinar pembunuhan yang ngeri. Mencabut pedang dia terus melangkah maju dan mementak bengis. Toan kiam janjin, engkau berani membunuh anak buahku, sungguh besar sekalinya limu. Tempat macam apakah ini sahut cuji yang? Engkau memang hendak cari mati atau hendak menjual jiwa untuk kepang? Dua-duanya. Kalau membiarkan engkau keluar dari sini dengan masih bernyawa nama tong, tian, kau tentu akan pudar dari dunia persilatan. Barangkali. Kiamki makin kalap, ia tertawa seram, hektometer, engkau akan mati dengan tubuh tercincang. Jangan terburu mengatakan begitu dulu. Apalagi engkau pun tak layak berkata begitu. Sekarang katakan dulu, apa sebab anak murid keipang hendak engkau jaga? Sederhana sekali. Keipang harus enyah dari wilayah kekuasaan partai tong, tian, kau cabang kota ini. Kalau tidak, akan dibunuh semua. Apa mampu tentu? Saat ini aku belum mau membunuhmu, belum selesai cuji yang berkata, tiba-tiba terdengar suara nyaring berteriak. Dan cuh datang. Sekalian busu serempak mundur sampai beberapa tombak, menundukkan kepala dan tubuh. Juga kawan-kawan mereka yang terluka, berusaha untuk mundur. Cuji yang berputar tubuh, memandang ke muka. Seorang lelaki tua bertubuh tinggi besar dan berjubah kuning dengan dikawal oleh berpuluh orang, melangkah masuk. Lebih kurang lima tombak dari tempat cuji yang, para pengawal itu berhenti dan membentuk diri dalam formasi busur melengkung. Sementara lelaki tua berjubah kuning itu teruskan langkah menuju ke tengah lapangan. Pelajar gemar darah ki yang kis rentak memberi hormat. Gihu, orang ini hendak menantang adu pedang, ku tahu, sahut lelaki tua jubah kuning itu. Ketika beradu pandang, cuji yang agak terkesiap. Dari sorot mata lelaki tua itu, dapatlah ia menarik kesimpulan bahwa orang itu memiliki tenaga dalam yang hebat sekali. Apakah engkau yang disebut toan kiam janjin tegur lelaki tua jubah kuning? Benar, sahut cuji yang, dan Anda tentulah ketua cabang partai tong tiang kau yang bernama kiam mo bukan? Geladak, engkau berani menyebut gelar itu senakmu sendiri tanda seru bentak ki yang ki dengan kemarahan meluap-luap. Tetapi cuji yang tak berkedip dan tak mengacuhkan. Dia tetap mencurah pandang kepada lelaki tua berjubah kuning itu. Tiba-tiba lelaki jubah kuning itu tertawa, serunya. Engkau, hendak menantang adu pedang dengan aku? Benar, bagaimana engkau tahu gelaranku? Berkelana dalam dunia persilatan, metu dan telinga harus tajam. Apa tujuanmu? Cuji yang teringat sesuatu. Dengan nada dan sikap yang congkak sekali ia berkata. Sejak turun gunung, belum pernah aku bertemu dengan lawan yang mampu menandingi kepandaianku. Ku dengar setiap anggauta dari sipet Tianmo itu memiliki kepandaian hebat. Maka aku hendak menemui mereka satu demi satu. Engkau hendak menempur sipet Tianmo begitulah. Mungkin engkau akan kecewa, mengapa? Karena hari ini engkau sudah keburu mati di tempat ini, ha, ha, ha Anda bermulut besar. Kiyangki mengisar selangkah, serunya, Gihu, izinkan aku yang menyempurnakannya. Jangan, cegah Kiyamu, engkau bukan tandingannya. Bukankah Gihu mengatakan bahwa kepandaianku sekarang ini sudah dapat menghadapi jago pedang yang manapun dalam dunia penilaian di Tionggoan. Tetapi tidak dengan orang ini, Tukas Kiyamu. Atas dasar apa Gihu membuat penilaian itu tenaga dalammu belum menyamainya, tetapi ilmu pedangku masakan kalah? Jika tak mencekal senjata, jangan masuk ke dalam hutan. Lebih baik engkau jangan coba-coba. Justeru aku ingin sekali mencoba berhadapan dengan jago pedang yang sakti. Cui yang mendengus dingin. Setiap kali pedangku tungku keluar, takkan masuk ke dalam sarungnya apabila belum meminum darah. Kiyangki getarkan pedangnya sehingga memancarkan sinar sampai meluas, lalu berseru dengan congkak. Aku pun juga begitu. Sebelum minum darah takkan berhenti. Kiyamu mundur tiga langkah, serunya, kalau mau mencoba silahkan. Tetapi hanya boleh sampai tiga jurus saja. Serentak meluaplah kemarahan Cui Yang. Dia memutuskan hendak membasmi pemuda yang berhati buas itu agar melenyapkan bahaya dalam dunia persilatan. Demikian pula ia hendak mengejutkan kawanan Sipetianmu agar beramai-ramai keluar mencarinya. Ya, ia harus bertindak ganas. Tidak perlu, serunya, selama ini aku hanya menggunakan satu jurus saja. Tanda petik. Peraturan yang ku pegang selama ini, sahut Kiyangki, jika lawan belum mengucurkan darah, takkan berhenti. Tanda petik. Bagus, silahkan mulai. Kabutlah pedangmu. Menghadapi engkau, belum perlu, kata-kata yang congkak dari Cui Yang itu benar-benar meledakan dada Kiyangki. Marah merupakan pantangan dalam ilmu pedang, tiba-tiba Kiyamu berseru memberi peringatan kepada pemuda yang menjadi putera angkatnya itu. Mendengar itu Kiyangki tenangkan diri. Ia mengangkat pedang ke atas, sorot matanya penuh dengan nafsu pembunuhan yang meluap-luap. Sementara Cui Yang tetap memandangnya dengan tak berkedip. Suasana senyap seketika. Seluruh metu sekalian orang tercurah ruah ke tengah lapangan. Hati mereka tegang bukan kepalang. Walaupun belum lama timbul, tetapi kebesaran nama Tong Tian Kau melebih penguasa dunia persilatan yang sekarang yakni gedung hitam. Bahwa orang berani datang untuk menantang adu kepandayan, tentulah dia manusia yang harus digolongkan satu di antara dua jenis, gila atau sakti. Hai terdengar pekikan singa yang menggetar jantung sekalian orang. Pedang dari Kiyangki memancar menyambar ke arah Cui Yang. Bukan saja dengan tenaga penuh, pun jurus gerakannya luar biasa anehnya. Selarik sinar pedang memancar lalu padam. Huak, terdengar teriakan keras tetapi hanya setengah jalan berhenti dan selesailah pertempuran yang penuh ketegangan itu. Tampak Cui Yang masih mencekal sebatang pedang kutung, entah bagaimana kera dia mencabut dan menyerang. Terlalu cepat bagi mati memandangnya. Ujung pedang Kiyangki masih menjulur maju ke muka dada Cui Yang, hanya terpisah tiga inci dari dada. Dan sekalian orang pun masih menahan nafas. Tetapi mengapa terdengar jeritan ngeri tadi? Dari mulut siapakah jeritan itu? Mengapa saat itu Kiyangki tak melanjutkan gerak pedangnya untuk menusuk dada Cui Yang? Biluk, sekonyong-konyong tubuh Kiyangki lubuh, kepalanya terpisah dari leher, menggelinding ke tanah, diantar oleh darah segar yang menyembur seperti pancuran. Ai, terdengar teriakan hiruk pikuk yang menggema. Dan Cui Yang pun pelahan-lahan menyerungkan pedang kutungnya. Wajah Kiyangmo berubah hebat. Serentak dia berteriak, bawa pedang kemari. Seorang busu baju kuning segera mengaturkan sebatang pedang. Kiyangmo mencabut pedang itu dan busu pun kembali mundur lagi. Pedang itu memancarkan sinar dingin yang kebiru-biruan warnanya. Tentulah sebatang pedang pusaka. Maju selangkah kehadapan Cui Yang, Kiyangmo berseru bengis. Budak, apakah maksud kedatanganmu kemari benar-benar hendak menantang adu ilmu pedang? Benar, jawab Cui Yang. Aku telah terlanjur bersumpah. Apabila aku, Tuan Kiyang Janjin masih hidup, takkan membiarkan seorang jago pedang yang manapun menjagoi dunia. Kecongkakanmu hebat sekali aku tak pandai putar lidah. Sejak hari ini, dunia persilatan takkan terdapat seorang manusia yang bergelar Tuan Kiyang Janjin lagi. Jangan Anda terlalu membanggakan diri. Mungkin nama Kiyangmo akan lenyap. Engkau menghendaki kira bagaimana satu jurus. Sebelum engkau mati, aku takkan berhenti, aku tetap hanya satu jurus. Wajah Kiyangmo membesi dan gerahamnya bergemerutukan. Seumur hidup baru pertama kali ini aku berjumpa dengan seorang yang bakal mati tetapi tetap congkak sekali. Ku Jiyang tak menghiraukan. Dia tetap tenang dan dingin. Pujian, serunya. Mulailah. Tunggu dulu, aku mempunyai syarat. Tiba-tiba Ku Jiyang berkata. Apa? Engkau masih akan mengajukan syarat apalagi ya? Memang. Dan syarat itu sederhana sekali. Karena. Ada Tuan Kiyang Janjin, tak boleh ada Kiyangmo. Salah satu, engkau atau aku yang harus hidup di dunia persilatan. Ha, apalagi. Yang kalah, harus menghancurkan ilmu kepandainya sendiri dan selama-lamanya tak boleh muncul dalam dunia persilatan. Bagiku, hanya jiwamu yang akan kuminta, seru Kiyangmo. Baik tetapi Anda pun harus menerima syaratku. Kalau tak berani, tak usah turun tangan, kata Ku Jiyang. Jangan banyak mulut, lekas bersiap menerima kematian bentak Kiyangmo. Serentak dia melakukan sikap pembukaan yang aneh. Ujung pedang tak henti-hentinya ditarik dan dijulurkan. Hawa pedang segera berhamburan meluncur seluas satu tombak. Hal itu menandakan bahwa segenap tenaga dalam telah dikerahkan. Rupanya dia sangat bernapsu sekali dalam satu gebrak dapat menghabisi lawan. Suasana tegang sekali. Sekalian pengawal Kiyangmo yang berada di sekeliling lapangan itu memandang dengan metu, tak berkedip dan napas tertahan. Kedua jago itu masing-masing mengadakan sikap kuda-kuda yang tangguh dan sukar diterobos. Detik demi detik berlalu cepat. Sekalian pengawal Kiyangmo Un sudah bercucuran keringat. Mereka dicekam ketegangan dari pertempuran yang akan terjadi. Entah bagaimana nanti hasil dari pertempuran itu apabila berlangsung. Metu cuji yang seperti melekat tak berkedip. Beberapa waktu kemudian, dahi Kiyangmo mulai agak berkeriutan. Hatimu. Akhirnya yang dinanti-nanti terjadi juga. Sebuah ledakan suara gemboran yang dasyat segera disusul dengan ring benturan senjata yang seolah-olah memutuskan urat-urat jantung. Setelah itu terus sirap. Sepi lagi. Kiyangmo memasukkan kembali pedang kutungnya ke dalam sarung. Pedang di tangan kiam memenjulai ke bawah dan orangnya pun sudah bergeser tiga langkah ke belakang. Mukanya menggigil, sorot matanya yang menyeramkan pun sudah kehilangan perbawanya. Dua alir darah mengucur dari sudut metu dan mulutnya. Kiyangmo, salah seorang tokoh dari gerombolan Sipet Tianmo yang termasyur, saat itu menderita kekalahan. Kekalahan yang menggemparkan, suatu peristiwa yang benar-benar orang tak mungkin mau percaya. Suasana sunyi senyap. Tiada barang suatu pekek kejut ataupun teriakan ngeri seluruh jago-jago kojiu dari tong Tiankau terlongong-longong. Beberapa saat kemudian baru cujiang terdengar membuka mulut. Nadanya dingin dan hambar tetapi mengandung perbawah yang menakutkan. Harap Anda segera melakukan syarat itu sepatah demi sepatah diucapkan dengan nada seberat palu menghantam paku. Tiba-tiba pecah gelombang bentakan. Belasan sosok tubuh berhamburan menaburkan pedang menyerang cujiang. Huak, huak. Tetapi bagaikan gelembung air tertimpa hujan, cepat sekali tubuh itu berserakan tercerai berai keempat penjuru. Yang tertinggal, empat sosok tubuh manusia yang sudah menjadi mayat. Kiyamu menggigil. Aku menunggu jawabanmu seru cujiang. Engkau suruh aku menjawab apa Kiyamu meraung seperti singa terluka. Sesuai dengan syarat yang ku katakan tadi. Lekas engkau hancurkan ilmu kepandayan Anda sendiri. Tidak bisa. Ho, tak kira kalau kawanan sipet Tianmo yang termasyur itu ternyata hanya kantong nasi yang tak berguna. Sungguh mengecewakan sekali. Apa yang ku katakan tentu ku jalankan. Kalau Anda tak mau merusak tenaga kepandayan Anda sendiri, terpaksa aku yang akan mewakili. Engkau berani mentak Kiyamu dan bertaburan sinar pedangnya mencurah kepada cujiang. Cujiang menggembor dan hujan sinar pedang itu pun serentak lenyap, berganti dengan selarik sinar melambung ke udara. Pedang Kiyamu terlempar ke atas. Awuh terdengar teriak kejut yang menggeledek. Cujiang mengangkat tangan dan menebarkan sebuah jari ke muka seketika Kiyamu mengerang tertahan. Tubuhnya yang tinggi besar terhuyung-huyung. Wajah pucat lesi. Sejak saat ini, dunia persilatan tak ada tokoh yang bernama Kiyamu lagi seru cujiang dengan nada bengis. Kiyamu memandang cujiang dengan sorot mata penuh dendam kesumat lalu berputar tubuh dan berjalan masuk ke dalam gedung. Sekian banyak jago-jago tong tiang kau, tak ada seorang pun yang berani bergerak menyerang cujiang. Dengan langkah yang terpincang-pincang, cujiang segera menghampiri ke tempat tonggak. Dengan pedang menggurat putus tali yang mengikat tubuh seorang pengemis tua. Pengemis itu serta-merta mengaturkan hormat. Terima kasih atas bantuan Anda, partai kami. Tiba-tiba cujiang mengacungkan sebuah benda dan serentak pengemis tua itu pun terkejut lalu jatuhkan diri berlutut. Murid angih, kepala cabang kuansa, mengaturkan hormat kehadapan tiang lo. Harap bangun, seru cujiang. Lencana tiok hu ini pemberian tiang lo. Kei pang pengemis sakti pencabutnya watong ihleng kepada tokoh lem keksah. Lam keksah minta tolong kepadaku supaya menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Harap bang tocu suka mewakili menerimanya. Pengemis tua yang bernama Ang ik itu segera berbangkit dan menyambuti. Lekas ajak anak buah Anda tinggalkan tempat ini, kata cujiang seraya menyimpan pedangnya. Ang ik pun segera melakukan perintah. Membebaskan anak buahnya yang terikat lalu membawa kawan-kawan yang menjadi korban. Sebelum pergi mereka beramai-ramai mengaturkan terima kasih kepada cujiang. Sekalian anak buah tong tiang kau hanya melihat saja anak buah kei pang itu pergi tetapi tak berani berbuat apa-apa. Setelah mereka pergi barulah cujiang tinggalkan tempat itu. Berita kekalahan partai tong tiang kau cabang kota KWO seitu cepat sekali tersiar dalam dunia persilatan. Kaum persilatan terkejut, heran dan hampir tak percaya, tetapi mereka harus menerima berita itu sebagai suatu kenyataan. Nama Tuan Kiam Janjin menjadi buah bibir. Tantang menantang. Kira-kira 14 li dari kota Gongan, di tepi jalan besar dibangun sebuah pagoda peranginan, untuk pejalan-jalan yang hendak beristirahat. Di tepi pagoda peranginan itu dibangun juga beberapa rumah pondok untuk kedai minuman dan orang-orang jualan. Ciat Goantong atau pagoda pelepas lelah, demikian nama tempat peristirahatan itu. Kabarnya pada zaman dulu ada seorang penyair ternama yang singgah di tempat itu. Sebelum araknya habis, syair telah selesai di rangkainya. Sejak itu maka pagoda peranginan diberi nama seperti di atas. Saat itu waktu lohor. Di dalam pagoda peranginan duduk lima jago pedang yang mengenakan pakaian ringkas. Dua di antaranya berumur 20-an tahun, yang dua lagi berumur 30-an tahun sedang yang satu di sekitar 40-an tahun. Lelaki yang paling tua itu mundar-mandir menggendong tangan. Wajahnya tegang dan tak henti-hentinya memandang ke arah jalanan seperti menunggu sesuatu. Kawanan yang empat juga agak gelisah. Toa Suheng, ku kira sudah sajalah, tiba-tiba salah seorang yang muda berkata. Apa? Sudah teriak lelaki yang paling tua itu dengan nada tegang. Sejak 50 tahun berselang ketika Chiang Bun Su Chun, kakek guru ketua partai, kita kalah adu pedang di Gunung Bosan, nama partai Hoa Sanpei seolah-olah tenggelam dalam dunia persilatan. Sekarang ini kita mendapat kesempatan yang jarang sekali datangnya untuk membangun kembali nama perguruan Hoa Sanpei, bagaimana kita akan sudah begitu saja. Tetapi, Toa Suheng, ilmu pedang lawan memang benar-benar telah mencapai tataran yang sukar dibayangkan. Sute, 10 tahun lamanya aku mati-matian bersusah payah untuk berlatih ilmu pedang, apa tujuanku? Membangun partai, banyak jalan yang dapat ditempuh. Mengapa harus mengambil care begini? Itu merupakan satu-satunya jalan yang tercepat. Apakah Toa Suheng yakin pasti menang? Kalau tak berhasil tentu gagal. Kalau kalah tentu mati. Apakah penderian hidup seorang ksatria itu kukira tidak begitu? Sute, engkau salah pilih. Seharusnya engkau menyekap diri dalam kamar dan rajin belajar agar dapat mencapai nama. Tak seharusnya engkau memilih jalan hidup sebagai seorang busu. Toa Suheng, apakah engkau benar-benar mempunyai pegangan? Rupanya lelaki yang paling tua dan dipanggil sebagai Toa Suheng itu agak kurang senang, sahutnya. Sudahlah, Jisute, jangan merengek-rengek. Sejak mendapatkan kitab rahasia peninggalan Suci Ohya, kakek guru, aku telah mempelajari dan berlatih keras selama sepuluhan tahun baru dapat mencapai hasil. Hoa Sanpei mampu atau tidak untuk bangkit kembali dan menempatkan diri dalam jajaran empat besar partai pedang, semua tergantung pada gerakan kali ini. Sejak berkunjung ke markas partai Butong dan Godi, kepercayaanku makin tumbuh 80 persen. Pernyataan Siow Sute tadi memang bukan tak beralasan. Selama dalam perjalanan beberapa kali kita sudah saling menguji ilmu pedang dengan kawan-kawan dari partai Butong dan Godi. Ternyata hasilnya tak mengecewakan. Hal itu cukup. Keputusanku sudah tetap, tak perlu banyak bicara. Coba pikir, kalau nanti aku dapat menangkan barang setengah jurus saja dari lawan, bagaimanakah akibatnya? Andai kata Hoa Sanpei tak dianggap sebagai partai ilmu pedang yang paling hebat, tetapi sekurang-kurangnya tentu akan sejajar dengan partai Butong dan Godi. Mudah-mudahan begitu, tetapi, tetapi bagaimana? Kalau tak berhasil menang, telah kukatakan. Sebagai seorang kaum persilatan, janganlah kita berat akan jiwa kita. Dengan susah payah sucowinya telah mendirikan partai Hoa Sanpei. Kemudian kita yang menerima warisan untuk memelihara ternyata tak mampu menjaga kelangsungan hidupnya. Apakah ini tidak memalukan? Tiba-tiba lelaki yang paling muda itu menunjuk ke arah jalan dan berseru, tuh sudah datang. Kelima orang itu menjadi tegang dan serempak berdiri. Dua ekor kuda lari sekencang angin dan beberapa saat tiba di tempat itu. Penunggangnya loncat turun. Ternyata dua lelaki baju hitam. Bagaimana kabarnya serentak lelaki tua yang disebut Toa Suheng itu bertanya. Salah seorang lelaki baju hitam memberi hormat. Hatur beritahu kepada Ciangbun. Jangan menyebut Ciangbun, belum saatnya tukas lelaki tua tadi. Orang berbaju hitam itu agak merah mukanya lalu berganti sebutan. Hatur beritahu kepada Toa Suheng, akan segera tiba, segera tiba? Ya, dia berjalan lambat sekali dan tak kira kalau hanya seorang cacat. Jangan banyak cakap. Sekarang dia sampai di mana kira-kira limali. Baik, kalian boleh kembali ke kota. Setelah mengiakan kedua pendatang itu pun melarikan kodanya. Di bawah bayang-bayang pagoda peranginan yang menjulur panjang sampai ke tengah itu, tegak berjajar ke lima orang itu. Pedagang-pedagang di sekitar tempat itu sudah sama menutup dagangannya. Pejalan-jalan pun sudah sepi. Tak berapa lama tampak sesosok tubuh munculnya dari ujung jalan. Jalannya aneh, seperti bergoyang gontai. Tuh, akhirnya dia datang juga, kata busu yang dipanggil Toa Suheng. Keempat kawannya mulai tegang. Makin dekat makin tampak kalau pendatang itu seorang berkaki pincang, mengenakan dandanan seperti sastrawan tetapi mukanya bertutup kain cadar. Dengarkan, Sute berempat, kata lelaki yang tertua. Kamu cukup menyaksikan di samping, tak boleh ikut turun tangan. Kalau aku gagal maka tugas untuk membangun partai terletak di bahu kalian. Toa Suheng, kan ini hanya merupakan saling uji kepandayan, bukan ajang saling bunuh mencari balas dendam. Kalah atau menang, bukan soal, seru busu yang paling muda. Benar, sahut busu yang tua, tetapi kali ini aku berjuang untuk mengangkat nama. Seorang ksatria hidup demi nama. Tetapi apakah Toa Suheng tidak memikirkan beberapa jago dari Butong dan Gobi yang engkau kalahkan itu, juga tidak berpikiran seperti Toa Suheng juga? Itu lain persoalannya. Saat itu pelajar bincang sudah tiba. Tanpa menghiraukan pandang, dia terus berjalan. Setelah sejenak memandang ke arah keempat sutenya, busu yang tertua itu loncat dari pagoda peranginan lalu memberi hormat. Sahabat, harap berhenti dulu. Sastrawan pincang itu berhenti. Memandang datar kepada orang itu. Tidak berkata apa-apa kecuali hanya memandang saja. Aku yang rendah ini adalah Tan Buncao dari Partai Hoa Sanpei. Bukankah sahabat ini yang disebut Toan Kiam Jan Jin seru busu yang tertua itu pula? Memang sastrawan pincang itu tak lain adalah Cu Jiang. Dia hendak ke kota Seng Teo untuk memenuhi suatu janji. Ya, benar, apa maksud Anda sahutnya dengan nada yang dingin? Kabarnya, Anda telah mengobrak abrik partai Tong Tian Kau Cabang Kwe Ose. Membunuh pelajar gemar darah Kiyang Ki dan melumpuhkan Kiam Mosru Tan Bun Biau pula. Cu Jiang tergerak pikirannya. Lalu apa maksud Anda? Aku sangat mengagumi ilmu pedangmu lalu. Sengaja aku mencari Anda untuk mohon pengajaran. Ha, 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 ha. Cu Jiang menengadah dan tertawa gelak-gelak seraya lanjutkan langkah. Tan Bun Ciau cepat menghadang. Apakah sahabat tak mau memberi pelajaran kepadaku? Cu Jiang terpaksa berhenti, menatap orang itu lalu berkata dengan nada dingin. Aku tak punya selera menganggap hina terserah anggapan Anda. Toan Kiam Jan Jin, apa engkau kira dalam dunia ini tiada yang mampu menandingi engkau? Aku tak pernah mengatakan begitu. Tanda petik. Keempat busu yang berjajar di dalam pagoda peranginan tak setuju melihat tindakan Tan Bun Ciau, Toa Su Heng mereka. Tetapi mereka tak dapat berbuat apa-apa. Apakah engkau tak berani seru Tan Bun Ciau menantang? Apa yang tak berani menguji ilmu pedang? Sudah ku katakan, aku tak punya selera, tetapi aku justru berselera sekali, menantang? Terserah. Apa tujuanmu? Untuk membuktikan apakah ilmu pedang dari partai Butong P itu sederajat dengan partai-partai ilmu pedang yang lain? Ha, 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 ha. Mengapa tertawa? Cu Jiang hentikan tawa, serunya. Aku bukan ukuran ilmu pedang masa ini, Anda salah alamat. Tanda petik. Aku tetap akan minta pelajaran. Apakah Anda bernafsu sekali untuk cari nama? Tan Bun Ciau terkesiap. Dengan mengertak gigi dia menyaut. Terserah akan dianggap bagaimana sudah Anda pikirkan masak-masak HMM. Ilmu silat itu tiada batasnya. Anda kata dapat mengalahkan aku, belum tentu Anda akan menjadi jago nomor satu dalam dunia. Dan apabila Anda sampai lengah, aku tak meminta nasihatmu. Jadi Anda tetap ngotot hendak adu pedang ya? Kalau aku menolak. Kecuali engkau Toan Kiam Janji menyatakan menyerah. Ah, jangan terlalu mendesak orang, terpaksa begitu. Sekali lagi ku peringatkan. Anda ini bukan tandinganku. Harus dibuktikan dulu, silahkan melolos pedang. Mendengar itu keempat murid Hoa sampai yang lain serempak keluar dari pagoda peranginan. Beberapa pedagang yang masih berada di situ terkejut dan cepat-cepat membenahi dagangannya. Mereka mengira terjadi bentrokan dari beberapa orang persilatan yang hendak menuntut balas. Tan Bun Ciau mencabut pedang dan terus pasang kuda-kuda. Matahari hampir tenggelam bayang-bayang orang itu makin menjulur panjang. Cuji yang tegak seperti patung. Kedua tangannya menjulai ke bawah. Mengapa tak mencabut pedang tegur Tan Bun Ciau? Silahkan mulai. Jangan keliwat sombong. Anda yang menantang pertarungan ini. Tan Bun Ciau tak mau banyak bicara, ia salurkan tenaga dalam kebatang pedang. Tetapi segera ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Walaupun tampaknya diam seperti patung tetapi sikap Cuji yang itu sukar diserang. Tan Bun Ciau masih menunda serangannya. Keempat sutenya menghampiri dan berdiri pada jarak tiga tombak dari tempat pertempuran. Cepat sekali sudah sepeminum teh lamanya dan Tan Bun Cian tak oban lagi. Ia menyadari dirinya bukan tandingan lawan tetapi karena sudah terlanjur menantang, terpaksa dia harus melanjutkan. Hai ii it. Serempak meraung keras, Tan Bun Ciau segera lancarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Jurus itu luar. Biasa hebatnya dan telah dilatih dengan sempurna oleh Tan Bun Ciau. Dalam dunia persilatan, dia sudah termasuk jago kelas satu. Tetapi sayang dia cari gara-gara dengan Cuji yang tering tanda seru. Terdengar dering senjata yang nyaring sekali dan Tan Bun Ciau terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Pedangnya hampir jatuh. Keempat sutenya serempak memekik kaget. Cuji yang menyarungkan lagi pedangnya dan berseru. Aku hanya menggunakan setengah jurus karena sebenarnya kita tak saling bermusuhan apa-apa. Habis berkata dia terus angkat kaki melanjutkan perjalanan. Setengah jurus? Hanya setengah jurus? Ah, mungkin orang-orang tentu takkan percaya. Wajah Tan Bun Ciau pucat lesu, tubuh bergemetaran keras. Hanya setengah jurus saja, impiannya yang muluk telah hancur berantakan. Ya, sudahlah, tiba-tiba dia ayunkan pedang ketenggorokannya sendiri. Toa Suheng, jangan keempat sutenya menjerit dan serempak lari mencegah tetapi terlambat. Keretan Bun Ciau rubuh mandi darah. Karena belum jauh Cuji yang mendengar juga peristiwa itu. Dia menghela nafas tetapi tak mau berpaling. Dia merasa tak bertanggung jawab atas peristiwa sedih itu. Hal itu merupakan suatu akibat dari perbuatan seorang persilatan yang sangat ambisius atau bernafsu untuk cari nama. Sekalipun begitu, Cuji yang diam-diam merasa sayang bahwa seorang jago pedang yang memiliki kepandayan sehebat itu. Harus mengakhiri hidupnya sendiri secara begitu mengenaskan. Menjelang malam tibalah Cuji yang di pintu selatan kota Gong'an. Jalan Lampai terletak di pintu selatan kota itu. Seorang penjual obat tengah merentang tikar dan menjajakan dagangannya. Dia berteriak-teriak memanggil pembeli. Pada sebuah peti obat dilandasi selembar kain yang bertuliskan beberapa huruf, berbunyi. Obat pusaka dari kakek moyang, khusus mengobati segala penyakit aneh yang sukar disemuhkan. Mendengar suara penjual obat itu, Cuji yang segera dapat mengenali siapa orangnya. Orang itu tak lain adalah Song Pek Liyang, salah seorang dari keempat jago tai li yang ditugaskan Cuji yang untuk menyelidiki tempat yang dijanjikan sebunong. Cuji yang menghampiri dan memberi isyarat mata. Melihat itu Song Pek Liyang segera menegur, Chuan hendak memerlukan apa? Ya apakah khusus mengobati penyakit istimewa sahut Cuji yang? Benar, sahut Pek Liyang, ilmu pengobatanku dari warisan leluhur. Penyakit ayan, gila, kesetanan, luka-luka di bagian tubuh yang manapun, bisul-bisul yang kelihatan dan tak kelihatan, angin duduk, angin jahat, tentu dapat ku semibuhkan. Bagaimana kehendak Tuan? Cuji yang geli dalam hati. Ada seorang senaku, menderita penyakit tulu hati, segala obat telah dicoba tetapi tak mempan. Oh, penyakit tulu hati seru Pek Liyang, itu karena pencernaan macet, hawa darah tak dapat mengalir lancar. Setelah bertahun-tahun baru meledak, Chuan aku mempunyai resep. Chuan boleh belikan di rumah obat, tiga hari kemudian Chuan boleh datang lagi kemari, nanti akan ku buatkan resep lain. Habis berkata dia terus menulis di atas secari kertas, lalu diserahkan kepada Chuan Chiang. Chuan obat dalam resep ini harganya mahal tetapi mengingat Chuan tentu seorang kaya maka ku rasa Chuan tentu tak keberatan membelikannya. Oh, aku tahu bahan-bahan obat, seru Chuan Chiang. Kalau begitu kebetulan sekali. Setelah memeriksa resep itu, Chuan Chiang mengatakan apakah takerannya tidak terlalu berat. Tidak, tidak berat, seru Pek Liang. Justeru disitulah letak perbedaan resepku dengan resep orang lain. Kayu PWE bok lipat dua, tidak pakai biji pilit, yang penting Som, harap diperbankan, belikan menurut resep. Oh, baiklah. Lalu berapa ongkosnya? Tak usah. Apabila obat itu manjur, tiga hari lagi harap datang dan Chuan boleh bayar ongkosnya. Setelah mengucapkan terima kasih, Chuan Chiang pun segera melanjutkan langkah. Chuan Chiang berotak cerdas sandi-sandi yang diselitkan dalam kata-kata Pek Liang tadi, dia cepat dapat menangkap maksudnya. Yang dibilang belikan obat menurut resep, ialah supaya bertindak menurut keterangan. Sedang kayu PWE bok lipat dua dan tidak pakai biji pilit, berarti ada dua wanita tetapi tidak ada lelakinya. Berarti yang ada hanya si ratu kembang Tiohowi dan putrinya. Sedang kata-kata yang penting Som, artinya ialah menunjukkan buddha hidup sebun ong. Sementara yang dibilang harganya mahal, menunjukkan bahwa lawan memiliki kepandayan tinggi. Menurut tanda-tanda sandi di sepanjang jalan, akhirnya Cujiang tiba di depan sebuah rumah gedung besar. Pintu bercat merah, gentengnya warna hijau. Beberapa pohon tua yang tumbuh di sekeliling, menjulang tinggi melampaui puncak rumah. Baru Cujiang melangkah ke muka rumah, pintu pun sudah terbuka dan seorang lelaki tua menyambutnya. Apakah yang datang ini bukan Tuan Toan Kiam Jan Jin ya? Benar. Hamba diperintah majikan untuk menyambut kedatangan Tuan. Mari silahkan masuk. Sejenak meragu, Cujiang segera melangkah ketitian dan masuk ke dalam gedung. Dinding ruangan berhias sebuah lukisan pemandangan alam. Dua buah lentera dari sutera tergantung tinggi. Di belakang tembok, merentang sebuah lorong yang terbuat dari batu putih. Tak panjang dan beberapa saat sudah tampak pintu dan jendela dari gedung utama. Setiba di muka serambi, bujang tua itu berseru nyaring, tetamu sudah datang. Ha, 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 sahabat benar-benar menepati janji tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dan muncullah buddha hidup Sebun Ong. Anda juga pegang janji, Cujiang balas memberi hormat. Sebun Ong mempersilahkan tetamunya masuk dan duduk di tengah ruang. Seorang kacung mengaturkan teh. Bolehkah sekarang aku bertemu dengan nyonya Cukat dan puterinya sesaat kemudian Cujiang berkata? Boleh, kata Sebun Ong lalu menggapai kacung tadi, pergilah mengundang Cukat Hujin dan Syochia kemari. Katakan kalau tetamu yang kuceritakan itu sudah datang. Tak berapa lama munculah dua orang wanita. Dengan nada sopan, Sebun Ong mempersilahkan wanita itu masuk. Kembali timbul keraguan dalam hati Cujiang. Sebun Ong benar-benar bersikap seperti seorang kuncu atau gentleman. Beda sekali seperti yang digambarkan Koh Tiong Jin atau Cukat Giyok Tempohari. Apakah benar-benar terdapat salah faham dalam peristiwa itu? Kedua wanita itu pun melangkah masuk. Yang di muka seorang nyonya dalam pakaian sederhana. Di belakangnya mengikuti seorang gadis berumur 17-18 tahun. Cantik menyilaukan mata. Cujiang serentak berdiri memberi hormat. Maaf atas kedatanganku pada malam begini. Sebut Ong pun memperkenalkan diri Cujiang sebagai Toan Kiam Jan Jin yang menerima permintaan tolong dari Cukat Giyok. Sejenak memandang Cujiang, wanita itu segera menggandeng tangan si gadis, diajak duduk di samping. Wajahnya menampilkan kedukaan. Sedang gadis itu menundukan kepala. Sahabat, silahkan bicara. Kalau tak leluasa, baiklah aku mengundurkan diri kata Sebun Ong. Tak usah, cegah Cujiang kemudian berkata kepada wanita itu, apakah nyonya itu Tio Hang Hwi yang bergelar Ratu Kembang dahulu? Dan nona ini apakah putri nyonya? Ya, kabarnya suamiku masih hidup masih. Mengapa dia menelantarkan kami ibu dan anak? Tetapi sekalipun masih hidup, keadaannya jauh lebih menderita dari mati. Tanda petik. Ih, kenapa? Metu Cujiang memancar sinar berkilat-kilat seperti hendak menembus isi hatinyonya itu. Kemudian dengan kerasia mengucapkan kata-kata sepatah demi sepatah. Dia telah dicelakai orang, kini menjadi orang yang cacat tubuhnya. Tanda petik. Wajah wanita itu pucat seketika dan dengan nada gemeter berseru. Mengapa dia sampai dicelakai orang? Cujiang tertegun. Dia agak bingung bagaimana akan menyelesaikan persoalan itu. Untuk membalas budi Cukat Giyok, dia telah menyanggupi untuk menyelesaikan persoalan itu. Tetapi kenyataannya, lain seperti yang diceritakan Cukat Giyok. Karena hal itu mengenai jiwa manusia, ia harus hati-hati bertindak. Maaf aku hendak bicara secara belak-belakan. Suaminya telah dicelakai oleh sahabatnya yang karib sendiri. Siapa? Teriak wanita itu. Dengan metu berkilat-kilat, Cujiang mengerling ke arah Sebun Ong dan berseru. Sebun tai hiap. Tanda petik. Ah tanda seru. Kedua ibu dan anak itu serempak menjerit kaget. Sebun Ong berbangkit tetapi duduk lagi dan tersenyum hambar. Bagaimana dasar dari tuduhan itu? Tiba-tiba Cujiang berdiri dan berseru dengan nada tegang, Cukat Ciampu menceritakan sendiri kepadaku. Anda telah menurunkan tangan ganas kepadanya. Mengorek. Sebuah biji matanya, mengutungkan kedua kaki dan melemparkannya ke dasar jurang. Jika tak ada kenyataannya, masakan Cukat Ciampu akan merangkai cerita begitu? Aku, mengapa harus melakukan perbuatan yang tak kenal peri kemanusian seperti itu teriak Sebun Ong dengan tegang? Karena hendak merebut istrinya. Haya sungguh suatu fitnah yang menyakitkan hati. Wanita itu pun segera mengelap muka dengan lengan bajunya dan dengan suara terisak-isak, berseru. Aku tak percaya, tak mungkin terjadi peristiwa semacam itu. Sepuluh tahun lamanya aku dan anakku telah mendapat pertolongan Sebun Syok Suu yang memberi tempat tinggal dan menjamin kehidupan kami dengan baik. Agar tidak disangka buruk oleh orang, maka hanya setahun sekali Sebun Syok Suuk datang kemari. Mengapa, ada cerita semacam itu? Juga gadis itu rebahkan kepala ke dada ibunya dan ikut terisak-isak. Melihat adegan itu, itu tak enak hati Cu Jiang. Soal itu benar-benar di luar dugaannya. Lalu bagaimana dia harus berbuat? Jika begitu dia perlu harus kembali ke dalam jurang untuk meminta keterangan yang jelas kepada Cukat Giok mengenai peristiwa itu. Bungkusan bunga teratai yang harus diberikan kepada Tio Hang Hwi dan bungkusan kertas yang harus diberikan kepada Nona Beng Cu itu, lebih baik ditahan dulu. Sambil mengusap air mata, wanita itu berkata pula dengan rawan. Apakah tidak mungkin dia menderita penyakit syaraf karena putus asa? Cu Jiang terkesiap. Memang hal itu mungkin. Tiba-tiba Nona Beng Cu mengangkat muka dan berkata dengan sedih. Dimanakah ayah sekarang? Aku bersumpah akan mencarinya sampai ketemu. Sahabat sebunong cepat menanggapi lagi. Dalam soal salah paham ini, sukar untuk menjelaskan dengan kata-kata. Lebih baik Anda menunjukkan tempat Cukat Beng. Setelah bertemu dengan orangnya sendiri, segala apa tentu dapat dijelaskan. Cu Jiang tertegun diam. Apakah suamiku sudah tak dapat berjalan lagi? Tanya wanita itu. Hektometer tenaganya sudah hilang, umurnya pun takkan panjang lagi. Apakah dia minta tolong Anda untuk membereskan peristiwa ini? Ya. Apa pesannya? Potong kepala manusia yang mencelakai kawan dan merebut istrinya itu. Oh, aha, Tio Hang Hwi meratap. Air matanya berderai-derai keluar. Lalu bagaimana Anda akan bertindak kata sebunong dengan wajah beku? Memeriksa lagi persoalan ini sampai jelas. Mengapa Anda keberatan untuk memberi tahu tempat Cukat Heng? Soal ini untuk sementara tak dapat, maaf. Tiba-tiba wajah sebunong membesi, serunya, sahabat, maafkan kelancanganku berbicara. Kedatangan Anda ini sangat mencurigakan. Cu Jiang tertawa meringis. Kini dia berbalik menerima tuduhan. Ia mendengus. Persoalan ini masih belum selesai. Aku masih akan menyelidiki sampai tenang. Maaf, aku mohon diri. Tunggu. Anda masih mempunyai pesan apa lagi? Sahabat datang sebagai tetamu. Izinkan aku menunaikan kewajibanku sebagai tuan rumah. Ah, jangan banyak peradatan. Lepas dari persoalan ini, apakah Anda benar-benar tak mau memberi muka kepada sebunong? Aku sudah biasa berkelana seorang diri. Tak suka berkawan, maaf. Habis berkata Cu Jiang menatap ke arah nona Beng Cu, kemudian melangkah keluar. Sahabat, sebunong memburu. Setelah persoalan ini selesai, apakah sahabat tak keberatan bersahabat dengan aku? Kelak kita bicara lagi, jawab Cu Jiang dengan nada dingin. Sehabis keluar dari pintu, tiba-tiba Tio Hang Hwi lari dan menghadangnya. Anda harus menunjukkan tempat suamiku nyonya, sekarang masih belum waktunya. Sudah belasan tahun kami suami istri tak bertemu. Kita sama-sama tak mengetahui bagaimana nasib kita masing-masing. Mengapa Anda begitu? Nyonya, ku minta suka bersabar beberapa waktu lagi, tidak. Tidak tiba-tiba Tio Hang Hwi menjeritkan. Tangisan. Gadis Beng Cu juga lari keluar dan dengan bercucuran air mata, berseru. Apakah Anda benar-benar tak mengetahui bagaimana perasaan suami istri dan anak? Tiba-tiba Tio Hang Hwi berlutut, disusul oleh putrinya. Melihat keadaan itu Cu Jiang benar-benar kelabahkan. Ia tertusuk perasaannya juga. Jika Tio Hang Hwi memang tak bersalah dan semuanya terjadi karena salah faham, bukankah berat untuk menerima permohonan yang disertai berlutut dari Tio Hang Hwi? Bukankah Tio Hang Hwi itu juga seorang ciampu dalam dunia persilatan? Kalau memang tidak sungguh-sungguh, masakan wanita itu mau berlutut di hadapannya. Tetapi apabila memang benar Tio Hang Hwi itu menyeleweng, jika ia memberitahu tempat cukat giok kepadanya, apakah itu tidak berarti merusak kepercayaan dan mencelakai cukat giok? Dan ia masih mempunyai lain persoalan yang penting, jelas tak dapat menemani wanita dan putrinya itu ke gunung bulengsan mencari cukat giok. Cu Jiang bingung dan cepat-cepat menghindar jauh seraya berseru. Nyonya, jangan bersikap begitu. Kita bisa berundingoh, Anda meluluskan seru Tio Hang Hwi penuh. Harap. Cu Jiang teringat bahwa ketika dia jatuh ke dalam jurang dan ditolong cukat giok, ia jelas mengetahui orangnya itu masih normal pikirannya, tidak terganggu atau menderita sakit jiwa. Tetapi ternyata keterangan orang tua itu lain dengan kenyataan. Mana yang salah dan mana yang benar, ia masih belum tahu. Teringat akan budi pertolongan orang tua itu, sebaiknya ia menuju ke dasar jurang menemuinya lagi agar persoalan itu jelas dan selesai. Tio Hang Hwi dan putrinya masih tetap berlutut. Sebun Ong pun muncul. Dia kerutkan dahi. Sahabat, persoalan ini harus selekasnya dibereskan, jangan biarkan pembunuh itu bebas berkeliaran di luar. Sebaiknya engkau luluskan permintaan mereka dan bersama-sama menemui Cukat Heng. Hubungan darah daging, setiap orang tentu merasakan. Jika Anda tetap menolak, lebih baik Anda bunuh aku sebagai seorang wanita hina teriak Tio Hang Hwi. Dalam terdesak dan gugup akhirnya Coo Jiang mengangguk dan meluluskan. Tio Hang Hwi dan Beng Coo serempak berbangkit. Mohon Anda memberitahu tempat suamiku itu, agar kami dapat lekas-lekas menemuinya, seru Tio Hang Hwi. Tidak, tempat itu amat rahasia sekali. Harus aku yang menjadi penunjuk jalan. Ini titik ah, bagaimana kami berani membuat repot Anda. Aku mempunyai beban dari Cukat Ciampu untuk melindungi kebenaran. Tio Hang Hwi memandang ke arah Sebu Nong dengan pandang bertanya pendapatnya. Sahabat, kata Sebu Nong dengan nada syarat, bukan karena aku banyak curiga, tetapi keduanya dan puterinya itu telah diserahkan dalam tanggung jawabku. Maka hendak ku titipkan keselamatan mereka kepadamu. Baik akanku laksanakannya dengan sekuat kemampuanku. Apakah aku juga boleh ikut? Ah, maaf, rasanya belum waktunya. Tetapi sahabat secara lisan mengatakan menjalankan permintaan tolong dari Cukat Hang. Adakah sahabat membawa sesuatu yang dapat dijadikan bukti? Ada. Harap menunjukkan. Dengan hati-hati cuci yang segera mengeluarkan bungkusan terata yang berisi racun sambil menunjuk, dia berkata. Benda inilah. Sesaat wajah Sebu Nong tampak berubah pada lain saat sudah tenang kembali. Kemudian berpaling kepada Tio Hang Hwi. Ensoh, kenalkah engkau akan benda itu? Tio Hang Hwi tertegun lalu mengangguk. Ya, memang benar. Cu Jiang menyimpan kembali. Sahabat, karena sudah ada keputusan harap masuk ke dalam lagi, akan kuhaturkan arak terima kasih. Ah, tak perlu. Mengapa sahabat menolak adatku memang begitu? Apakah sekarang sahabat akan membawa toasoh dan puterinya? Kita bertemu di kota Lijuan. Ah, Lijuan jauh sekali. Kapan dalam sepuluh hari? Jika begitu, baiklah. Sepeninggal Cu Jiang dari rumah itu, dia masih berkabut kegelapan. Antara kata Cukat Giyok dengan kenyataan tidak sama. Hal itu berarti dia masih terlibat dalam persoalan yang belum selesai. Malam sudah larut. Jalan-jalan sepi. Tak mungkin dia akan mencari rumah penginapan. Terpaksa dia berjalan dengan langkah tertatih-tatih. Tiba di tempat pekli yang menjajakan dagangannya, ia melihat sebuah tanda sandi. Ia mengikutkan pandang matanya ke arah yang ditunjuk oleh tanda sandi itu. Di atas segunduk tembok ia melihat beberapa corat-coratan yang melukiskan seorang lelaki tengah dikejar anjing. Di ujung muka, terlukis beberapa ekor anjing, di bawahnya diberi tulisan yang berbunyi, kawanan anjing milik keluarga siapa. Sepintas pandang, lukisan itu merupakan corat-corat yang biasa dilakukan anak-anak nakal pada tembok-tembok rumah. Tetapi bagi Cujiang hal itu merupakan petunjuk rahasia bahwa saat itu dia sedang dikuntit orang. Selain itu juga sedang terancam oleh beberapa kawanan musuh yang belum diketahui golongannya. Cujiang terkejut heran. Siapa yang secara diam-diam mengikuti perjalanannya itu orang-orang Tong Tian Kau, gedung hitam atau... Ah, tetapi dia tak gentar. Setelah melalui pintu kota dan berjalan di jalan yang sepi, ia merasa di belakangnya terdapat seseorang yang mengikuti. Tetapi dia pura-pura tak tahu. Tak berapa lama berjalan, tibalah Cujiang di sebuah rumah berhala kecil yang terletak di tepi jalan. Cepat ia gunakan tata langkah gonggong pohwat, menyelinap bersembunyi. Tetapi orang yang mengintil itu cerdik sekali. Dia berhenti tak mau ikut masuk. Cujiang tak mengacuhkan. Dia naik ke atas wuhungan dan duduk bersemedi. Semalam tak terjadi suatu apa. Tetapi ketika keesokan harinya dia hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ia mendengar suara orang mendengus. Kejutnya bukan kepalang dan cepat-cepat ia berpaling ke arah suara itu, tempat ia bersembunyi, di ujung wuhungan belakang, tampak seorang lelaki tua tengah tidur melingkar dan mendengkur. Kapan orang tua itu muncul, sama sekali tak diketahuinya. Yang jelas ketika semalam dia naik ke atas wuhungan, ia tak melihat sesosok bayangan manusia pun. Ah, suatu hal yang benar-benar mengejutkan hatinya. Karena kalau menilik ilmu kepandayan yang dimilikinya sekarang, tak mungkin dia tak mengetahui. Jangankan manusia, barang semut berjalan pun ia dapat menangkap suaranya. Dengan begitu jelas orang tua itu bukan orang sembarangan. Oh, apakah dia yang menguntitnya selama ini? Setelah menenangkan pikiran, Chu Jiang batuk-batuk. Orang tua itu membalikan tubuh dan mengingau. Siapa yang lebih dulu sadar dalam mimpi, segala urusan aku dapat mengetahui sendiri. Belum puas tidur di atas wuhungan rumah berhalauh, makhluk apa yang mengganggu mimpiku? Kini Chu Jiang semakin jelas. Orang tua itu tak lain adalah Chiyok Ye Autu bergelar Tianput Loya atau hanya langit yang tak dicuri. Jelas orang tua itu datang belakangan dan bukan karena secara kebetulan tetapi tentu mempunyai tujuan. Aku manusia, bukan binatang, serunya. Pencuri sakti itu membuka besar-besar mati sambil bangun, ia lalu memandang Chu Jiang dan tertawa meringis. Oh, sungguh kebetulan sekali. Kiranya Tuan Kiam Janjiu. Sepasang matu Chu Jiang memancar sinar berkilat-kilat, serunya dingin. Apa maksud Anda mengikuti aku? Mengikuti? Tidak, tidak. Aku kemalaman dan terpaksa tidur di sini. Apa benar begitu? Percaya atau tidak terserah? Di dalam dunia itu jangan terjadi hal secara kebetulan seperti kali ini, Chu Jiang terus melayang turun dan ayunkan langkah. Nada dan suaranya sungguh jumawa sekali. Hai, menganggap dunia ini tiada tandingannya. Lambat atau cepat tentu akan mengantar jiwa di bawah kun, rok, si Chiok Liu terdengar orang tua itu mengigau seorang diri. Chu Jiang terkesiap tetapi dia tak mau menghiraukan dan pura-pura tak dengar. Sinar matahari mulai menghangatkan bumi. Di jalan pun sudah banyak orang. Chu Jiang singgah di sebuah kedai makan lalu melanjutkan perjalanan lagi. Dalam sepuluh hari dia harus tiba di Lijuan, bertemu dengan Tio Hang Hui dan putrinya. Sebenarnya dia segan kembali ke dasar jurang yang menyeramkan itu. Tetapi apa boleh buat diam-diam ia menimang, berpisah sekian lama, kemungkinan Kho Tiong Jiu Cukat Giok itu sudah meninggal dunia. Karena pada waktu berpisah, orang tua itu mengatakan bahwa tak lama lagi dia tentu sudah mati. Jika Cukat Giok benar-benar sudah mati, bukankah persoalan itu akan terbeku selama-lamanya? Saat itu dia sedang menempuh jalan yang sepi. Walaupun dengan kaki sebilah pinjang tetapi kecepatannya mengejutkan orang. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang mencurigakan. Serasa ada orang yang bersembunyi. Sengaja ia lambatkan langkah. Tak berapa lama berjalan, pada jarak sepuluh tombak dari tepi jalan, ada sebuah gunduk tanah di gerumbul pohon. Rupanya gunduk itu, masih baru, dan di depannya dipasang sebilah papan batu yang bertulis. Toan Kiam Jan Jin dikubur di sini. Melihat itu cuci yang tertawa gelak-gelak. Dia segera menghampiri. Memang benar, gunduk tanah itu masih baru. Rupanya orang-orang itu hendak mencegat, membunuh dan menguburkan dia di situ. Selesai memeriksa dia lalu duduk bersemedi di bawah sebatang pohon tua, di atas lutut, kemudian pejamkan mata. Beberapa saat kemudian semula mendengar suara yang lembut. Dan dua musuh tentu mulai bergerak tetapi dia diam saja. Setiupangin dasyat segera melanda ke arah kepalanya. Huak, terdengar jeritan ngeri disusul dengan sosok tubuh yang jatuh. Tanpa membuka mata, pedang kutung diacungkan ke atas dan hawa pedang memancar sampai dua tombak, merontokkan ranting dan daun-daun. Haha, hatoan Kiam Jan Jin sungguh hebat sekali. Suara gelak tawa itu menggetarkan empat penjuru angkasa. Cujang menurunkan pedang, membuka matu dan berbangkit. Kedua matanya memancarkan sinar berapi-api. Di depannya melintang sesosok mayat dari seorang busu baju kuning. Mungkin karena melibat cuci yang duduk pejamkan mata, busu itu terus melancarkan serangan. Tetapi akibatnya dia sendiri yang mati. Dua tombak jauhnya, tampak seorang aneh berjubah kuning. Mulutnya mencolot, tulang pipinya menonjol, biji matanya banyak putih dari hitamnya. Tingginya tak kurang dari dua meter. Cuji yang cepat mengenali orang aneh itu sebagai si iblis gila atau gongmo yang dahulu pernah memukulnya dengan pukulan Tian Kong Set. Tetapi rupanya iblis itu tak kenal siapa sebenarnya Tuan Kiam Jan Jin. Dia tentu tak mengira bahwa Tuan Kiam Jan Jin itu tak lain adalah pemuda Gok Jin Ji yang dahulu itu. Melihat orang yang telah mencelakai dirinya menjadi cacat, seketika meluaplah hawa pembunuhan Cu Ji yang. Tetapi ketika keliarkan matu ke sekeliling, ia terkejut juga. Ternyata sekeliling empat penjuru telah dikepung tak kurang dan lima puluhan orang. Pelahan-lahan mereka maju menghampiri. Dia menyadari apa yang akan dihadapi saat itu. Rupanya Tung Tian Kau telah mengirim berpuluh-puluh jago sakti untuk membunuhnya. Mereka tentu marah mendengar berita Tung Tian Kau cabang Shok Chiu telah diobrak-abrik dan ketuanya yakni Kiam Mo menjadi manusia lumpuh dan cacat seumur hidup. Tung Tian Kiam Jan Jin, seru Gok Mo dengan nyaring, liang sudah disediakan untukmu. Jika ingin mayatmu utuh, masuklah sendiri ke dalam liang kuburmu itu. Cu Ji yang mendengus dingin, Gok Mo, liang itu untukmu sendiri. Engkau tahu nama ku Gok Mo terkejut. Bukan baru sekarang ini. Siapakah engkau ini? Tak usah bertanya. Aku keluar demi menumpas kawanan iblis seperti engkau dan kawan-kawanmu itu. Ha, 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 titik engkau adalah manusia kedua yang paling congkak yang kujumpai di dunia ini. Siapa yang kesatu Gok Jin Ji Buddha gelah itu? Diam-diam Cu Ji yang geli tetapi ia berseru dengan nada dingin. Sayang engkau takkan bertemu orang yang ketiga lagi apa maksudmu? Sejak saat ini dunia persilatan takkan terdapat nama Gok Mo lagi. Karena marah Gok Mo tertawa nyaring, akan ku tangkap hidup-hidupan untuk ku siksa sepuas hatiku. Tanda petik. Asal engkau mampu, sahut Cu Ji yang. Aku sih tak memilih kematian kera apa saja. Bagus, engkau ini memang budak. Gok Mo maju dua langkah sehingga hanya terpisah tidak sampai dua meter. Cu Ji yang lekatkan pandang matanya, menyalurkan tenaga dalam ketangan. Suasana tegang sekali, diliputi hawa pembunuhan tiba-tiba Gok Mo dorongkan kedua tangannya, menghantam Cu Ji yang. Pedang berkilat, dengan sepenuh tenaga Cu Ji yang pancarkan ilmu pedang Tian Tai Ki. Angin pukulan menderu dasyat, hawa pedang pun meroket angkasa. Jeritan ngeri, erang tertahan serempak terdengar. Huak! Au! Tanda petik. Cu Ji yang terdorong tiga langkah ke belakang. Darah dalam tubuhnya bergolak-golak. Pukulan Tian Kong Set dari Gok Mo hampir memberantakan tenaga Kong Gi yang dipancarkan Cu Ji yang untuk melindungi tubuhnya. Jika setahun yang lalu, dia tentu mati karena pukulan itu tetapi sekarang ia mampu bertahan. Jubah Gok Mo mengalirkan darah merah. Bluk! Tubuhnya yang tinggi besar segera terjungkal rubuh ke tanah dan tak dapat bangun lagi untuk selama-lamanya. Hai, pecahlah teriak kejut dari sekalian anak buah Tong Tian Kau. Benar-benar mereka tak percaya pada peristiwa yang dilihatnya saat itu. Seorang anggau tasip Pet Tian Mo yang termasyur, ternyata hanya dengan sebuah jurus saja, sudah terbunuh mati. Secepat kilat dua batang pedang segera menerjang Cu Ji yang. Cu Ji yang pun cepat memutar pedang kutungnya. Huak-huak kembali di atas tanah bertambah lagi dengan dua sosok mayat. Menyusul tiga pedang menyerang lalu pekek bentakan, jeritan ngeri. Darah, sinar golok, bayangan pedang, angin pukulan dan neru sambaran senjata rahasia, bertubi-tubi mengemuruh. Hutan itu segera berubah menjadi tempat pembunuhan jago-jago Tong Tian Kau itu seperti kerasukan setan. Mereka menyerang dengan jurus-jurus maut. Mereka tak menghiraukan mati. Cu Ji yang merah matanya. Dia pun ikut kalap seperti lawan. Pakainya penuh berlumur percikan darah. Mundur tanda seru tiba-tiba terdengar sebuah bentakan menggeledek. Kawanan jago itu pun berhamburan mundur. Dari sejumlah lima puluhan orang, kini mereka hanya tinggal belasan orang. Dua orang aneh berjubah warna kuning, serempak maju ke dalam gelanggang. Keduanya berwajah menyeramkan. Cu Ji yang menjulurkan pedangnya ke bawah, pedang itu masih mengucurkan darah. Kedua pendatang itu yang seorang memegang senjata Tok Kak Tong Jiu atau orang tembaga berkaki satu dan yang lain mencekal kibi tiat kun atau tongkat besi. Kedua senjata itu termasuk senjata berat. Jelas keduanya tentu memiliki tenaga yang kuat sekali. Sepasang mati mereka berkilat-kilat memancarkan sinar buah sekali seperti singa mencium darah. Rupanya kalian berdua ini juga anggauta dari sipet Tianmo Tegur Cu Ji yang. Benar, aku adalah bumo yang termasuk pada jajaran ke-17, sahut orang yang mencekal tongkat besi. Dan aku iblis yang ke-13. Toalat sinmu. Budak, aku takkan berhenti sebelum mencincang tubuhmu. Tanda petik. Kalian akan maju berdua atau... Heh, heh, heh. Sipet Tianmo selalu bertempur satu lawan satu. Siapa yang akan maju dulu aku? Silakan. Aku masih ada lain urusan penting. Tak dapat lama di sini. Bumo mundur setombak jauhnya. Sementara setelah siap dengan senjata Tok Kak Tong Jin maka dengan tertawa seram, Toalat sinmu atau iblis sakti bertenaga besar segera melancarkan serangan menghantam kepala Cu Ji yang dengan sekuat-kuatnya. Cu Ji yang menangkis dengan pedangnya. Tering titik senjata Tok Kak Tong Jin tertolak tetapi adu tenaga itu menggetarkan tubuh Cu Ji yang sehingga darahnya bergolak keras. Tok Kak Tong Jin atau naga berbentuk orang berkaki satu merupakan senjata yang berat. Sedang pedang adalah senjata ringan, hanya mengutamakan kelincahan dan tenaga si pemakai. Kalau bukan Cu Ji yang, tentu tak ada orang berani mengadu pedang dengan Tok Kak Tong Jin tetapi pun jika. Bukan Toalat sinmu, tentu sudah mati di bawah pedang Cu Ji yang. Toalat sinmu juga terkejut bukan kepalang. Dia tak menyangka lawan berani mengadu pedang dengan gada yang berat. Dan lebih kaget lagi ketika ia merasakan akibat dari benturan senjata itu. Ternyata lawan memiliki tenaga dalam yang hebat sekali. Pada saat Toalat sinmu masih tercengkram terlongong keheranan. Cu Ji yang pun sudah bergerak menyerang dengan jurus Tiantekun Tai. Uh, cepat Toalat sinmu lintangkan gada Tok Kak Tong Jin untuk melindungi tubuhnya. Iblis itu memang hebat dan cepat bergerak tetapi sayang masih kalah cepat setindak dengan Cu Ji yang. Serentak terdengar seruan tertahan dan keduanya pun loncat berpencar diri. Dadah Toalat sinmu berhias dengan suatu luka sepanjang setengah meter, darahnya bercucuran. Melihat dirinya terluka, sinmu marah sekali. Dengan menggerung seperti singa kelaparan, dia menyerang dasyat. Wut, tongkat besi dari bumo pun ikut menyerang. Kalau dua iblis maju serempak, dasyatnya sukar dilukiskan. Cu Ji yang terkejut dan cepat menggunakan gerak langkah gonggong pohwat untuk menghindar. Kedua iblis itu menggeram dan serempak berputar tubuh. Sebenarnya Cu Ji yang hanya menyelingap ke belakang, bukan melarikan diri. Bukankah si Pet Tian Mo itu selalu bertempur satu lawan satu serunya mengejek. Kecuali terhadap engkau karena engkau harus mati, sahut bumo dengan menyeringai. Dan kedua iblis itu lantas menyerang lagi. Deru angin sambaran dan dua buah senjata berat mereka, menimbulkan letupan-letupan macam halilintar menyambar. Kali ini bumo benar-benar ngotot sekali. Dia menumpahkan segenap kepandainya. Dia cepat merubah permainannya dalam jurus Ya Chon Pet Hong atau bertempur empat arah pada malam hari. Suatu jurus yang sederhana. Tetapi dimainkan oleh seorang iblis macam bumo, jurus itu berubah menjadi gerak yang hebat. Saat itu Cu Jiang melihat suatu lubang kesempatan. Sehabis menghindari serangan, dia terus menghantam punggung Sin Mo.